Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya Melanjutkan pada part sebelumnya, dimana Aprodit yang harus modal setelah menyelamatkan gebetan Deadmas Lalu, Shin berpindah ke Mu yang bertemu dengan Saka Virgo guna memberitahu informasi yang ia dapat dari Aprodit terkait penghalang yang melindungi pohon Yuduguru Sai Rupanya, mereka harus menghancurkan tiga penghalangnya terlebih dahulu yang dikenal sebagai Great Route Saat Mu akan melanjutkan perjalanan ke sana, Saka menitipkan sebuah pisau yang menurutnya pasti akan berguna nantinya Setelah itu, Shin berpindah ke parasit emas lainnya yang dalam perjalanan ke pohon Yuduguru Sai Sambil memberikan informasi terkait Great Route kepada mereka melalui telepati Penghalang Great Route hanya bisa dihancurkan dengan kekuatan jubah dewa yang sebelumnya pernah dibangkitkan oleh Aeolia dan Aldebaran melalui peningkatan kosmo yang sangat besar Selain peningkatan kosmo, ada satu lagi syarat yang harus terpenuhi Namun sebelum Mu bisa memberitahu, parasit emas yang berada di titik berbeda itu pun dihadap oleh seseorang berjubah misterius Lalu mereka pun begitu terkejut ketika tahu kalau orang-orang berjubah itu adalah saya dan kawan-kawan Dalam kebingungan itu, Livia mencoba membantu dengan mengatakan kalau kemungkinan itu adalah dampak dari musim dingin fimbul Dimana akan muncul sosok ilusi yang menjadi kegundahan hati pada masing-masing orang yang melewatinya Mengetahui hal itu, Rossi Doko, Aldebaran, serta Milo sukses mengalahkan ilusi-ilusi tersebut Namun ilusi Aeolia yang tadinya saya tiba-tiba berubah menjadi set emas Capricorn Sura Rupanya saat peristua pembelotan Gemini Saga dulu, Sura lah yang diminta menjadi eksekutor dalam pembunuhan Ailos Saat adegan kejar-kejaran itulah, tanpa sengaja Aeolia kecil melihatnya dan dari situlah muncul sedikit rasa dendam di hatinya Saat ia hampir aja kena fatality, Capricorn Sura yang asli pun muncul dan menyelamatkannya Meskipun Sura yang asli lebih unggul, namun ia gak bisa untuk mengalahkannya karena ilusi tersebut dibuat oleh Aeolia Sehingga harus ia sendirilah yang membunuhnya Sampai akhirnya dengan kerjasama yang baik, mereka pun mampu untuk mengalahkannya dan setelah itu Greenwood pun muncul di hadapan mereka Saat akan menghancurkan Greenwood tersebut, Mu tiba-tiba mengencegah Milo karena ia gak memenuhi syarat terakhir guna kebangkitan jubah dewa Yaitu ikatan yang kuat dengan Athena Berbeda dengan Aldebaran yang saat itu jubahnya sudah terbasahi oleh air mata Athena Dan Aeolia mendapatkan kalung peninggalan Aeolos yang sudah bertahun-tahun dipakai oleh Athena Lalu Mu menambahkan mungkin saja ia bisa mencapai jubah dewa dengan pisau yang ia bawa Namun sangat beresiko kalau tubuhnya yang sudah terluka Akan tetapi Milo mah gak peduli dan memintanya untuk menteleportasikan pisau tersebut Hingga ia pun berhasil mencapai jubah dewa bersama dengan Aeolia dan Aldebaran Namun sungguh nasib Endingnya pun Milo malah modar setelah tubuhnya gak sanggup menahan kekuatan besar dari jubah tersebut Kemudian gantian tentara Asgard yang menghadang mereka Namun dengan sombongnya Andreas malah meminta tentaranya untuk membiarkan mereka masuk Di dalam saat bersama dengan tujuh god warrior Andreas pun malah memfitnah Athena dengan mengatakan kalau ia bekerja sama dengan Hades untuk mengambil tanah Asgard Sehingga ia pun meminta tujuh god warrior bertarung habis-habisan Lalu memberikan mereka sebuah batu bernama Safir Odin Setelah itu Sin berpindah ke parasit emas yang akhirnya berkumpul kembali Dan segera mencari sesuatu yang jadi dalam pohon tersebut Lalu Livia menjelaskan kalau pohon itu akan terus menghisap aura kehidupan orang-orang disana Sampai muncul sebuah buah kejahatan yang membawa kehancuran bagi Asgard Ia pun juga menambahkan kalau pohon tersebut terdapat patung yang berada di tujuh ruangan yang berbeda Dan selama patung itu ada maka buah kejahatan tersebut gak akan bisa untuk dihancurkan Tanpa membuang banyak waktu Livia pun diminta untuk segera pulang saja Dan kelima set emas mulai berpencar ke masing-masing ruangan Saat dalam perjalanan pulang tiba-tiba Livia malah terteleportasi ke sebuah tempat yang entah ada di mana Adegan kemudian berpindah ke Andreas yang berada di sebuah ruangan Dengan jubah emas Scorpio dan Pisces di dalamnya Lalu ia pun teringat saat pertama kali bertemu dengan Ailos dan bertarung dengannya Dimana dalam pertarungan itu Ailos merasa Kalau Andreas inilah yang telah mengedutin separasan emas namun belum diketahui apa motifnya Sampai akhirnya pertarungan tersebut membuat Ailos membangkitkan jubah dewa dan beradu serangan dengan Andreas Meskipun berhasil melukai mata Andreas Namun ia pun juga malah harus jatuh ke dalam jurang karena serangan dari Andreas Kemudian diperlihatkan para set emas yang telah sampai di masing-masing ruangan Dimana Ailos sudah ditunggu oleh Frody Adebaran oleh Hercules Mu sudah ditunggu oleh Fafner Sura oleh Kamus Dan Rossi Doku yang masih misterius Adebaran menyorot pertarungan Ailia terlebih dahulu Dimana ia mencoba memberikan ceramah nonjutsu Tentang hal buruk yang telah Andreas siapkan dengan pohonnya Dugu Rusai Akan tetapi Frody gak percaya akan hal tersebut Karena sudah dicuci otak oleh Andreas Di sisi lain Petarungan pun juga sedang berlangsung Antara Adebaran melawan Hercules Dimana Adebaran dengan santunya Membalikkan serangan Hercules Sampai membuatnya terpental Di sisi lain Ternyata Mu sudah berhasil mengalahkan Fafner Namun saat ia akan menghancurkan patung Di sana Fafner kembali bangkit dan menyerangnya Sementara itu Rossi Doku diserang oleh beberapa zombie Yang diduga dibangkitkan oleh seseorang yang masih misterius itu Tak lama berselang Muncul God Warrior penjaga ruangan tersebut Bernama Utgardar Dan ternyata seseorang misterius di atas adalah Livia Wah ada apa nih Di lain sisi Juga terjadi pertarungan yang sangat sengit Antara Sura melawan Kamus Sampai akhirnya mereka sama-sama membangkitkan Jubah Dewa Meskipun Kamus berhasil menang Dan surut yang tiba-tiba aja muncul Namun sedari awal Rupanya Sura hanya mengincar patung yang ada di sana Kembali lagi ke Hercules Yang masih kesulitan menandingi Adebaran Dan malah terus nantangin supaya ia mengeluarkan Jubah Dewanya Dengan senang hati Adebaran pun kemudian mengeluarkannya Dan membuat Hercules modar seketika Kembali lagi ke pertarungan Sura Dimana ruangan tersebut tiba-tiba berubah Lalu muncullah patung yang sebenarnya dari ruangan itu Dalam pertarungan hebat tadi Kamus pun mulai sadar Dan meminta Sura agar gak memfataliti Sura yang masih setengah hidup Meski akhirnya tetap difataliti olehnya Sura! Sampai pada akhirnya Kamus pun jujur Niat sebenarnya berpihak kepada God Warrior Adalah untuk mencoba menghilangkan kebencian Sura setelah kehilangan adiknya Namun Sura yang gak ada perubahan Membuat Kamus terpaksa melupakan janjinya Dan bertarung melawan Sura sampai membangkitkan Jubah Dewanya Hingga dengan jurus Aurora Exclusion Kamus berhasil mengalahkan Sura dan menghancurkan patung di sana Kembali ke Aldebaran Meskipun Hercules adalah musuhnya Ia pun tetap berusaha menolongnya Saat akan dihisap oleh akar-akar ponyut de Gurusai Walaupun pada akhirnya Ia pun malah kena hisap juga Namun di saat-saat terakhirnya Ia masih sempat untuk menghancurkan patung di sana Berpindah ke Saga Virgo Yang ternyata sudah menyusul Dan bertemu dengan salah satu God Warrior Penjaga ruangan tersebut Bernama Balder Balder ini mempunyai kemampuan yang hampir sejenis dengan Saga Bahkan ia mampu keluar dari dimensi Rukudo Reni Yang dibuat oleh Saga Tak hanya itu Sekelas Saga Virgo pun Yang dikenal sebagai senpai yang dekat dengan dewa Mampu dibuat kesulitan olehnya Kemudian Balder menceritakan masa bocilia dulu Yang sangat susah Namun ia selalu senang membantu orang-orang yang terserang penyakit Tahu kalau kemampuan tubuhnya terbatas Untuk bisa menyelamatkan semua orang Ia pun kemudian berdoa kepada dewa Odin Agar diberikan tubuh yang lebih kuat Tak disangka Doanya pun rupanya terkabul Namun entah mengapa setelah itu Ia malah seperti kehilangan rasa ibanya Untuk membantu sesama Bahkan ia malah menganggap dirinya adalah seorang dewa Setelah mentang-mentang mendapatkan kekuatan dari dewa Odin Akan tetapi Saga mencoba memberikan ceramah non-jutsu Dengan mengatakan kalau ia bukanlah seorang dewa Dan kekuatan yang ia dapat juga bukanlah dari dewa Odin Melainkan dari sesuatu yang jahat Dan telah mengambil rasa kepeduliannya Sebagai bayaran kekuatan yang ia dapat itu Akan tetapi Ia yang begitu marah Sama sekali gak percaya dengan bacotan Saga Sehingga Saga pun kemudian membangkitkan jubah dewanya Dengan jubah itu Saga pun dengan mudah mengalahkannya Dan menghancurkan patung di ruangan tersebut Beruntung di saat-saat terakhir Balder pun sadar Dan menyesali segala apa yang telah ia lakukan Sementara itu di lain sisi Mu yang masih bertarung melawan Fafner Kemudian didatangi oleh Detmas Yang ingin membalaskan dendam kematian gebetannya Dengan jurus Shiki Shiki Megeha Detmas pun membawanya ke alam akhirat Dan memintamu untuk pergi melanjutkan saja perjalanan Akan tetapi Fafner malah mengancam Detmas Apabila ia membunuhnya di sana Maka adik-adik dari gebetannya pun juga ikut mati Dimana sebelumnya mereka hanyalah mati Suri saja Hal tersebut Sempat membuat Detmas begitu dilema Namun ia berusaha untuk meyakinkan hatinya Dan dengan jubah dewa yang berhasil ia bangkitkan Detmas pun mampu berbalik menyerang Serta mengalahkan Fafner Tak hanya itu Ia juga berhasil menghancurkan patung di sana Dan belum sempat untuk menyusulmu Karena kehabisan tenaga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!